Mirsa Hidup Sehat, saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Budi Wiweko. Beliau adalah spesialis objin. Halo Prof. Selamat siang. Nah, kita masih membahas mengenai seputar fakta mitos Prof yang cukup beredar di masyarakat. Katanya nih ya, salah satunya adalah jika rajin mengkonsumsi minuman dingin dapat menyebabkan timbulnya kista. Nah, ini fakta atau mitos Prof? Mitos. Mitos, bagaimana Prof? Ya, jadi tidak benar bahwa minum atau sering minum air dingin itu bisa menyebabkan kista. Karena kista yang paling banyak diderita oleh perempuan usia muda adalah kista coklat atau kista endometriosis. Keluhannya biasanya adalah nyeri saat high. Ya, macam-macam ya. Ada perempuan yang kalau menstruasi dia karena sakit nyerinya harus cuti, harus pergi ke IGD, tidak bisa masuk sekolah. Pertanyaannya adalah kenapa kista itu terjadi? Secara umum, kista itu terjadi karena adanya faktor genetik. Jadi ada perempuan yang berbakat untuk menerita kista. Kista itu terjadi akibat kesalahan sistem imun di dalam rongga perut seorang perempuan. Harusnya darah menstruasi yang sebagian kecil akan masuk ke rongga perut itu dibersihkan oleh cleaning service. Kalau cleaning service-nya bermasalah, darah itu tidak bisa dibersihkan, terjadilah kista. Terutama kista coklat atau kista endometriosis. Begitu, Anissa, terjadinya kista. Baik, Prof. Iko. Penjelasannya sangat jelas sekali, Prof. Nah, mungkin ini masyarakat juga bertanya-tanya, terutama kawan perempuan. Karena kista ini adalah sesuatu momok yang cukup menakutkan ya, Prof. Betul. Bagaimana caranya supaya kita bisa menghindari terjadinya kista? Apa nih tipsnya, Prof? Ya, saya kira berlangkat dari data yang ada, bahwa kista coklat atau kista endometriosis itu bisa terjadi karena faktor genetik. Ya, defeknya, cacatnya bisa di cleaning service-nya yang bermasalah, ataupun sel dinding rahimnya yang bermasalah. Sel dinding rahimnya tidak bisa dibersihkan. Mengapa itu terjadi? Antara lain ada faktor pencemaran, ya, polusi. Ya, zatnya disebut sebagai endocrine disrupting chemical, yang disebut sebagai dioksin. Ya, dioksin itu hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Buktinya kita bisa lihat bahwa perempuan yang tinggal di perkotaan, prevalensi jumlah kista jauh lebih banyak dibandingkan dengan perempuan yang hidup di pedesaan atau pegunungan yang polusinya sangat-sangat rendah. Ini salah satu contoh. Oleh karena itu, hidup sehat penting. Yang kedua, tentu gaya hidup sehat adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung antioksidan tinggi dan vitamin D yang tinggi. Vitamin D sangat penting untuk mencegah terjadinya kista. Berarti, Prof, penanganannya salah satunya pencegahannya ketika kita terpaksa hidup di kota besar yang mungkin sangat terpapar polusi, ya, Prof, sangat berkaitan dengan polusi. Mungkin ketika menggunakan kendaraan bermotor, terutama roda dua, kita jangan lupa untuk tetap menggunakan masker, ya, Prof. Ya, salah satunya seperti itu. Terima kasih, Prof, atas informasinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua.